Pustekom Kemdikbud sebagai pembina teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan atau PTP mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi DUPAK di Semarang pada tanggal 1 November 2016. Sosialisasi yang bertempat di kantor balai pengembangan multimedia pendidikan dan kebudayaan ini dihadiri oleh para pegawai Jabatan Fungsional PTP dari BPMPK dan pegawai APMP Jawa Tengah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan teknis tentang DUPAK yang akan memudahkan para pengembang teknologi pendidikan dalam kepengurusan DUPAK yang lebih cepat, lebih mudah, dan dapat dilakukan secara online. Dari Semarang, Suwardo dan Nina melaporkan untuk kabar daerah televisi edukasi. Terima kasih telah menonton!